Intro Saudara-saudari, Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana menjadi pemimpin yang baik Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 12 dan 13 Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang Meninggalkan mereka lalu lari Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikannya Ia lari karena ia seorang upahan Dan tidak memperhatikan domba-domba itu Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada suatu hari Tuhan Yesus berkata Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya Berbeda dengan seorang upahan Yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang Ketika melihat serigala datang Upahan lari meninggalkan domba-domba itu Sehingga serigala menerkam dan mencerai beraikannya Ia lari karena ia seorang upahan Dan tidak sungguh-sungguh sepenuhnya Memperhatikan domba-domba tersebut Akulah gembala yang baik Aku mengenal domba-dombaku Domba-dombaku juga mengenal aku Hal ini sama seperti Bapak mengenal aku Dan aku mengenal Bapak Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku Perkataan Tuhan Yesus ini Menyodorkan sebuah pertanyaan kepada kita Sudahkah saya sepenuhnya bersungguh-sungguh Memperhatikan orang lain di dekat saya? Relakah saya mengorbankan kepentingan pribadi Demi memenuhi kebutuhannya? Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus juga berkata begini Ada lagi padaku domba-domba yang lain Yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harusku tuntun juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku Dan mereka akan menjadi satu kawanan Dengan satu gembala Bapak mengasihi aku Oleh karena aku memberikan nyawaku Untuk menerimanya kembali Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku Melainkan aku memberikannya Menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa memberikannya Dan berkuasa mengambilnya kembali Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku Perkataan lanjutan Yesus ini Semakin menegaskan bahwa Tugas Yesus yang perlu kita teruskan Adalah rela berkorban Bukan hanya untuk orang yang kita sayang Melainkan bagi semua sesama Dan makhluk ciptaan Tuhan Firman hari ini menawarkan Sebuah tantangan kepada kita Bagaimana saya bisa melepaskan ketakutan Dan keinginan sendiri Untuk ikut melaksanakan Kehendak Tuhan Yesus Saudara-saudari terkasih Ada sebuah opini yang ditulis oleh Levianti Bertajuk Belajar Tegas Opini ini lahir setelah ia menonton Sebuah film biografi dari Steve Jobs Pendiri Apple Macintosh Pelopor modernisasi dalam industri komputer Steve Jobs fokus pada objektivitas Tegas memilih perasaan dan persepsi saat menganalisa Bulat keyakinan dalam memutuskan dan menyatakannya Serta mengambil kendali penuh untuk memimpin tim dalam mengeksekusinya Ia tidak peduli dengan reaksi tidak suka dari lingkungan Terus maju berdasarkan kebenaran Namun tetap terbuka menerima umpan balik Yang dijelaskan berdasarkan fakta tak terbantahkan Aksi faktual secara tegas itu Menciptakan transformasi di tingkat global A. Wallen dalam buku Power vs Force The Hidden Determinance of Human Behavior Dari David R. Hawkins Menyatakan bahwa karakter determinan Yaitu ketegasan memutuskan ya tidak dalam segala hal Akan menentukan level energi seseorang Dengan begitu jelaslah bagaimana determinasi Steve Jobs berhasil membawa pengaruh dalam skala internasional Sungguh menginspirasi bukan? Apakah kita juga mau bersikap determinan? Secara tegas rela berkurban dan memanggul salib mengikuti Yesus? Saudara-saudari terkasih Saat kita tegas menentukan sikap rela berkurban Kita menjadi lebih siap untuk menanggung apapun konsekuensi negatifnya Pengabayan, penolakan, perendahan dan permusuhan dari sesama Tidak lagi terlalu menyengat Dan membuat kita berlarut-larut meratapi penderitaan Wajah penderitaan bukan lagi momok yang kita hindari Melainkan pilihan yang mau kita hadapi dan lalui Manakala ketakutan akan penderitaan begitu mencengkram Kita dapat berserah diri seperti pengalaman Tuhan Yesus di Taman Getsemani Waktu itu Yesus minta ditemani murid-muridnya ke taman Lalu mencari tempat menyendiri untuk berdoa kepada Bapak Katanya Ya Allah Kalau boleh Biarlah cawan ini berlalu daripadaku Tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi Melainkan kehendakmu Dalam doa penyerahan diri Yesus dengan jujur menyatakan keinginan Serta berendah hati mengakui ketakutan Kelemahan Dan segala keterbatasan manusiawinya Dengan mengosongkan diri Allah hadir dan mengisi Penyelenggaran ilahi pun terjadi Pokah saya berkorban Melepaskan ego Dan berserah diri kepada Tuhan Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik Terima kasih atas pengorbananmu Untuk menunjukkan jalan keselamatan sejati Bagi kami Semua domba-dombamu Engkau paham ketakutan kami akan penderitaan Maupun sikap reaktif kami Yang mencari-cari keselamatan semua Engkau berbelas kasih Pada kepapaan manusiawi ini Ajarilah kami Untuk jujur mengakui kelemahan Dan rendah hati berserah diri Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih